Assalamualaikum teman-teman Kali ini Mila lagi di Gua Jati Jajar Sebelum kita sampai ke Gua Utama Kita akan memasuki Gua Dempok Menurut sejarah Gua ini pertama kali ditemukan Tahun 1802 Oleh seorang pencari rumput Yang terjatuh ke dalam lubang Yang ternyata adalah sebuah gua Gua yang keseluruhannya Terbentuk dari cover ini Memiliki panjang 280 meter Lebar kurang lebih 15 meter Dan tinggi rata-rata 12 meter Teman-teman Ini adalah patung raksasa dinosaurus Teman-teman Patung ini dibuat untuk menunjukkan Jika usia gua memang sangat tua Sekarang Mila mau menaiki tangga ini teman-teman Untuk menuju Gua Utama Jati Jajar Gua Utama Jati Jajar Tidak lepas dari kisah Raden Kamandaka yang sedang dikejar-kejar oleh pelajurit Kabupaten pesisi leluhur Yang kemudian Yang kemudian Raden Kamandaka yang bersembunyi di dalam gua Di tempat ini pula Raden Kamandaka mendapat amanah Untuk mengambil pusaka di gunung Batu Ragung Yang sekarang dikenal oleh Batu Raden Karena pusaka itulah Raden Kamandaka bisa berubah menjadi lutung kasaru Dan Raden Kamandaka bisa mempersunting Setri dari Adipati bernama Dewi Ciptoroso Di dalam gua terdapat sendang atau sumber air yang masih aktif teman-teman Bagi pengunjung yang percaya Padahal hal-hal gaib Masing-masing sendang Mempunyai mitos teman-teman Misal sendang mawar Dipercaya Jika airnya untuk mandi atau cuci muka Maka kita bisa awet muda Dan kampil Jika airnya untuk mandi atau cuci muka Maka cita-cita Akan mudah tercapai teman-teman Tapi ingat ya teman-teman Kita harus percaya kepada Allah saja Karena ini hanya cerita mitos Atau kepercayaan saja teman-teman Dan In-rug Dan In-rug Dan 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 di luar area gua kita juga bisa bermain loh teman-teman ada labirin becak minik dan juga ada pasar kusat oleh-oleh sampai disini dulu teman-teman video Mila sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati